Oke halo semuanya, selamat datang di Praver Room Selamat datang di kamar pribadi gue Baru namatin Lego Ninjago gue Dan impression gue itu agak Ini, ini, ini ya Hal yang gue anehin Dari perubahan season Dan perubahan studio dimana Ninjago Timelinenya berubah Waktu hands off time Habis itu langsung berpindah studio Ke Wild Brand Nah cerita-cerita mereka tuh Kalau dibandingin sama studio yang lama Studio yang lama tuh ceritanya lebih berfokuskan Pada satu musuh, satu arc gitu Sementara ini makin kesini Kayak masalahnya kemana-mana gitu Terus yang unik di Wild Brand ini adalah Mereka tuh kayak ngebagi Satu season Kan biasanya tuh Satu season, satu arc, satu masalah Kayak serap udah Nah ini tuh ada satu masalah Tapi dibagi beberapa season Kayak Dragon Rising ini Dragon Rising ini dibagi jadi dua part Atau dua season Jadi ada Dragon Rising season 1 Sama Dragon Rising season 2 Nah Dragon Rising ini tuh Berawal dari The Merge Atau sebuah gempa Gempanya itu malah nyatuin beberapa Realm atau alam Jadi satu Ya kan Nyatuin, nyatuin Kerusakan dimana-mana Chaos semuanya Nah disitu berfokus pada Arin Seseorang yang sangat-sangat Ngefans sama Ninja ini Terus Arin ini punya temen Namanya Sora Nah Sora ini punya Rahasia gitu Secret Jadi ini bukan tentang Ninja gue lagi Tapi Seluruh alam yang menyatu Nah Ninja-Ninja disini kan pada hilang Seiring berjalan season Ditemukanlah Ninja-Ninja Terungkaplah beberapa misteri Tapi ada beberapa misteri Yang menurut gue Nggak Nggak terjawab Nah ini nih Ini nih Gue pikir season ini Akan berakhir di part 2 Akan di part 2 Jadi 10 episode 10 episode Tapi Ternyata Di akhir itu Setelah gue nonton Itu ada beberapa yang Nggak terjawab Indiknya agak Nggantung So Mungkin bakal ada season ketiga Atau part ketiga Jadi Di season ini Yang terjawab adalah Bagaimana Imperium Imperium Klaus itu Ada Jadi Imperium Klaus ini itu Adalah sebuah kerajaan Yang tadinya dipimpin Eh Sebuah kerajaan yang dipimpin Sama Beatrix Jadi Beatrix ini kayak Psyko Diktator Diktator banget Gue benci banget Karakter itu Sumpah Kayak Lu semua harus dengerin gue Gitu Kayak Lu nggak nurut Lu masuk penjara Kayak Apa ya Udah dibilangin Jangan begini Jangan begini Tapi masih ngeyel aja Tapi dia mau orang-orang tuh Menurut sama dia Itu kan Diktator banget Asal-usul dia ini Tadinya Imperium Klaus ini Adalah sebuah kerajaan Dari alam lain Termasuknya sebelum Setelah Merge Jadi dia ini Dipimpin sama Salah satu Raja Dan Raja ini tuh Ngegunain Imperium Klaus Ngegunain naga Untuk sharing kekuatan aja Tadinya Mereka tuh nggak berburu naga Jadi sharing kekuatan aja Gitu untuk Imperium Klaus Untuk kota-kota mereka Berganti kemimpinan Direbut Maksud gue direbut Kepimpinannya sama Beatrix Karena Beatrix ini juga Iri Beatrix ini punya saudara Dimana saudaranya punya Kekuatan elemental Ini kekuatan elemental lagi nih Ini yang belum terjawab Ntar gue jelasin Jadi Ada yang namanya Ras Dia tuh dari Alam Wildness Sebenernya Ras ini jahat Awalnya gue pikir Ras ini Nggak-nggak jahat Ternyata dia ini Bener-bener Pure jahat Dia nawarin raja Buat Nangkep naga Naga sumber Sword Dragon Untuk nguasain seluruh Kekuatannya Untuk kota itu Tapi Raja nolak Karena Raja ini Nggak punya Desire Atau nggak punya Nafsu untuk Nguasain Naga Nguasain seluruh Energinya Apalagi Nguasain seluruh Alam Sementara Beatrix punya Dan dia ingin Menggulingkan Raja Terus dibantuin Sama Ras ini Jadi Digulingkan Dan dimulailah Kekuasaan Diktator mereka Naga-naga Ditangkep Terus dikuras Energinya Secara paksa Sora Itu ternyata Adalah salah satu Rakyat Di Imperium Tapi dia cabut Karena dia suka Kebebasan Dia nggak suka Nurut-nurut Kayak Disuruh begini Nurut Disini begini Nurut Tapi Orang-orang di satu Nggak mempertanyakan Kenapa kita mau Nah dia doang Waktunya mempertanyakan Terus Di ending season 2 ini Di ending part 2 ini Semuanya hancur Semuanya tahu Rahasia Beatrix Sebenarnya Imperium Kalau sebenarnya Mereka nggak harus Ngeikutin Perintah Gono Gini lagi Sementara Emaknya Sora Orang-tuanya Sora Itu Nyuruh Sora Untuk kembali Untuk kembali Dan tetap Nurut sama Beatrix ini Di impress ini Raja Ratunya ini Itu gila Itu otak Orang-tuanya Bener-bener Udah kena banget Udah kena LCD Perah banget Itu gue kesel banget Nama adegan Begitu Lu kamu tuh Cuma naif Sama masih muda Kamu tuh Nggak tau Mana yang bener Mana yang salah Lu yang nggak tau Mana yang bener Yang salah Orang tua lu Terus Belum lagi Ada sesuatu yang baru Namanya Administrator Jadi ampun Gue bingung lagi Administrator ini Jadi sebuah alam Bukan alam Kayak sebuah tempat Yang nggak jelas Dimana Tapi isinya tuh Kayak kantor gitu Dimana orang-orangnya itu Dari berbagai res Bukan manusia doang ya Dari berbagai res Dia tuh kayak Apa ya Nangkepin Atau ngatur Segalanya gitu loh Yang ada di Semua alam Kayak TVA-nya di Marvel Kayak TVA-nya Loki Bahasanya Untuk Ninjago ini Jadi Zen waktu itu Ditangkep Gara-gara Dia ini coba Nyari-nyari Apa ya Keseringan buka portal Kalau nggak salah Ditangkep gara-gara itu doang Gara-gara itu doang Dan ini juga masih misteri Kenapa Administrator ini ada Terus Ada Jay disini Adegannya disini Dikit banget Jay itu Jadi salah satu Manager di Administrator Ya kan Tapi Nggak jadi jelasin Kenapa dia bisa ada disitu Bahkan Scene dia itu Cuman Ngobrol sama Salah satu Karyawan administrator ini Tapi Jay ini Nggak pernah Dilahatkan ketemu Sama salah satu Ninja yang lain Nggak pernah dilahatkan ketemu Arin Seorang Lloyd Bahkan Nia Nggak pernah dilihatin Sama sekali Nah terus Untungnya Awal-awalnya gue takut Season 2 ini tuh Nggak ada ninja lain Selain Lloyd Zen Kai Sama Nia Tapi ternyata ada Dilihatin dua ini Dan Cole yang paling Dilahatkan disini Jay cuman Sekilasnya Suruh Void and animation Cole favorit Gue Ninja favorit Gue Cole Karena Kekuatan dia Keren banget Bumi Bisa Harusnya Kalau overpower Dia tuh bisa Ngendalikan bumi Bener-bener bumi Dikendalikan sama dia Dan yang Nggak terjawab Disini adalah Kenapa Merch Itu Ada Eh Terjawab Nggak Tadi Tapi Gue Masih kurang puas Kenapa Merch itu Ada Terus Ternyata Yang buat Alam Ninjago Alam Alam Yang lain Seluruh alam Seluruh realm Itu ternyata Master of Spinjitsu Itu K Apa K Kakeknya Lloyd itu Yang buat Itu Gila sih Menurut gue Karena Kayak Tuhan Anjir Kayak Tiba-tiba Tiba-tiba Penjelasannya Iya Ternyata Master of Spinjitsu Yang pertama Bukan cuman buat Ninjago Dia juga buat Seluruh alam Gitu sama dia Serius ini Dan gue pikir Ini tuh Adalah Season Untuk Ngebuat Atau Apa sih Ngebuild Generasi yang baru Kan kemarin Waktu di Cito Gue sempet bilang Di season pertama Itu udah Diliatin Tiga pengguna Elemen baru Tiga pengguna Elemen Ada Arin Sora Sama Wildfire Eh Ada empat Sorry-sorry Ada empat Arin Sora Wildfire Sama satu lagi Yang Lu kalo nonton Ninjago Yang dibiksu Yang kerajaan Di atas langit Itu udah Satu anak Dia punya Kokotan angin Nah itu dia Udah empat Orang Dan gue pikir Kalo memang Next generation Harusnya ada Dua ninja lagi Dua orang lagi Dan pasti cowok Karena cewek Ada tiga Di season ini Emang diliatin Siapa-siapa aja Kokotan elemental Pertama ada Geo Atau Gio Terus yang kedua Itu ada Kakaknya Beatrix Namanya Zeatrix Jadi Gio ini Punya kekuatan Dimana Dia bisa Nyatuin benda Benda mati Jadi kayak Tas gue nih Terus gue tempelin Sama laptop Nyatu gitu Tapi emang dia bisa Dilepas lagi Tapi dia Gak bisa Nyatuin benda Hidup Nah kekuatannya Itu doang tuh Dan Gio ini tuh Adalah Virtual Aku gak tau Pokoknya dia ini Makhluk yang Ada di bawah Shintaro Ras-ras yang ada Ras-rasnya Shintaro dah pokoknya Sementara Kakaknya Zeatrix Ya kan Kakaknya Beatrix Namanya Zeatrix Kalau gak salah juga Gue agak lupa-lupa inget Gampang lupa gue Dia tuh punya kekuatan Sebenernya gak dijelasin Elemen dia apa Cuman Waktu flashback Waktu itu dia pernah Ngedorong Atau ngusir-sir Ras ini Waktu dia ngedorong Itu kayak semacam Gelombang gitu sih Menurut gue Atau gempa Kayak gelombang-gelombang gitu Bukan suara ya Kayak gelombang gitu Cuman diperk Langsung Ada Spiral-spiral Eh bukan Ada heksagon-heksagon gitu Dan Iya sih Kalau kata gue itu Sebuah gelombang aja Gelombang Gelombang gempa Semacam gitu Kayaknya sih Next Generation Emang bukan dua ini Bukan si Gio Sama Ziatrix Sama Ziatrix Dan gue ngerasa Kayaknya mereka Gak bakal masuknya Zia juga Dan Teori gue Pikiran gue Soal Mereka akan Next generasi Ganti generasi Itu Kayaknya bakal Gak akan terjadi Mungkin Mungkin Karena Kayaknya Orang-orang yang terakhir Punya kokotan Elemen disini Itu tuh kayak Apa ya Gampang banget gitu Kayak Kayak di Boku no Hero Ada orang-orang yang terakhir Dengan queer Gitu doang Terus Di X-Men ada orang-orang yang terakhir Dengan kekuatan mutant Kekuatan super ya Yang disebut mutant Kayak gampang aja gitu Menurut gue Teori gue soal Akan ganti generasi Ninjanya Enggak Kayaknya gak ada Tapi Tapi gue berharap tau Ada elemen Penerus elemen Aneman Sama Asap Ya Lo tau lah elemen-elemen Di Tournament of Elemen itu Ada waktu season itu Oh iya Gue bakal Di video selanjutnya Gue bakal Ngasih tau semua elemen Yang ada di Ninjago Termasuk Sampai Dragon Racing part 2 ini Gue gak tau part 3 nya Kapan mulai Oh iya Dan Orang-orang yang gue Tadi kan gue bilang Mereka nih gampang banget Dapet elemen Kayak gampang aja gitu Dulu orang kayaknya Elemen tuh harus yang terpilih Gak tau gimana Tapi sekarang gampang Dan ternyata itu Pemicunya adalah The Merch The Merch ini Ngasih mereka elemen-elemen Yang cukup aneh Kayak Teknologi Terus elemen Spinjitsu Ini gue gak tau nih Arin ini elemen atau gak Karena yang bisa dia lakuin Cuman Spinjitsu Sama Ngelempar barang Tapi Objeknya itu Bisa di Spinjitsuin juga Sama dia Kayak Gue ngelempar batu nih Batunya bisa muter Kayak orang lagi Spinjitsu Gue gak tau itu Termasuk elemen atau gak Tapi kayaknya termasuk Terus Sora Ada teknologi Yang normal menurut gue sih Yang biksu Di atas langit itu Cewek Dia bisa kekuatan angin Sama Wildfire Jadi Wildfire ini Di season pertama Gue bingung Kenapa dia kekuatannya api Sementara Kai Api juga kan Gak bisa ada Dua pengguna elemen Di zaman yang bersamaan Gak bisa Pasti salah satu harus mati Kayak tadi Moro Pengguna elemen angin Udah mati Betul Terus Yang pengguna Selanjutnya itu Yang di atas langit Yang gue bilang tadi Cewek tadi Dan sementara Kai belum mati Kok bisa Nah di season ini Yang akhir-akhir Waktu endingnya Bahagia Ya kan Akhirnya Si Beatrix Kelempar Ke merge Ke salah satu portal Mending nonton aja Jadi waktu mereka latihan Si Kai ini Latihan pake kaleng ya Nembak-nembakin kaleng Tapi Si Kai ini Itu udah ngelangusin kaleng Kalengnya udah jadi abu Sementara Si Wildfire ini Dia tuh malah Melelehin Kaleng Jadi gak kebakar Ampe abu So Kekuatan dia paling Cuman panas Hit Hit doang Tidak sebesar Kai Kai paling besar Karena Kai memang api Sementara Wildfire itu Cuman panas Atau heat Ya Ini juga udah Gue ungkap sih Gimana perubahan Eh Gimana perbedaannya Dimana Kai itu apinya Benar-benar warna merah Sementara Wildfire itu ada Biru-birunya Ada api birunya gitu Sedikit Tapi di ujungnya Masih merah Ya itu perbedaannya Dan Kohl Kohl itu Temennya Jio Jadi Jio ini Diperkenalin sama Waktu Kohl Secara bersama Jadi Mereka ketemu Kohl dulu Di sebuah tempat Dimana tempatnya Adalah tempat Pembuangan Jadi tempat Pembuangan ini Tempat-tempat Yang isinya Teknologi-teknologi Si Imperium Yang gak kepake Terus dibuang Kesana Bukan Imperium doang Ada beberapa Anak Orang Yang dibuang Kesana Karena terlupakan Semenjak Kejadian Demers ini Nah itu Gue masih bingung Maksudnya gimana Gue masih bingung Maksudnya gimana Nah terus Si Kohl Harusnya Ngebantu Oh ya Kohl udah ganti Pengisi suara Waktu teriakan Dia kayak beda aja gitu Si Kohl ini Udah ganti Si Kohl ini Udah ketemu Tapi Waktu mereka Mau berangkat Untuk ke Balik lagi Ngacaukan Imperium Untuk Balas lagi lah Bahasanya Si Kohl ini Ngomong ke Nia Gue denger Suara Sensei Wu Terus Nia ngomong Iya gue dari kemana Juga denger Nah gue Ketemu Boca-boca nih Boca-boca Ninja Apa ninja-ninja ini Itu gara-gara Dituntun sama Sensei Wu Dimana mereka Ngasih tau dengan suara aja Dimana si Sensei Wu Ngasih tau dengan suara aja Terus Yaudah lah Kohl malah balik Eh sorry Kohl malah ngikutin suara itu Dan gak bantuin mereka Oke Berarti kalo udah begini Harusnya ada part 3 doang Ada season 3 Jay aja belum terjawab Iya kan Dan beberapa Teori gue tadi Soal next generation Apakah bakal ada lagi Gue berharap ada Tapi please Jangan aneh-aneh elemennya Pengguna elemen selanjutnya aja Oh iya Dan Di Dragon Racing ini Sebelum part 1 keluar Itu banyak banget Teori Atau di Twitter Nadakan Bahkan Nadakan Bakal balik lagi Tau nadakan Yang Jin itu Tau gak lo Jin tangan 4 Nah orang-orang Berspekulasi Itu bakal ada lagi Tapi ternyata Enggak Enggak Tapi ada satu jin Dari jin jago Namanya jin jago Ya nama kotak Nama alam jinnya itu Namanya jin jago Tapi ada satu jin Dia baik Dia ngebantu Nia sama seorang Untuk dapetin Sebuah alat Sebuah alat atau senjata Untuk mengakhiri Peperangan ini Dan Dan Si Ras Si Ras Itu tadinya ketangkep Sorry Tadinya Dipenjarain sama Beatrix Karena gak becus Nah ini ditaktur banget Padahal dia perlu Padahal Ras itu Dia gak bisa apa-apa Sebenernya tanpa Ras Dia ditangkep Terus keluar lagi Keluar lagi Terus dia nawarin Salah satu ilmuwan disana Dimana ilmuwan ini Punya dendam gitu Sama Sora Dan Dia ngomong Tadinya Beatrix ini Gue jadiin alat doang Untuk Master Gue yang sebenernya Nah Ini jawaban Dari segala hal Gak 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 dari segala hal juga Ini ending yang Menggantung banget Karena dia ngomong Master gue sebenernya My truth Master My true master Ini siapa Lu berteori Ini siapa Kalau Kalau kata gue ya Bisa aja Garmadon Tapi kalau ternyata Overlord lagi Ya Mereka gak ada Ide lain sih Masalahnya season sebelumnya Crystal Ice itu Maksudnya Overlord juga Ya kali Overlord lagi Di season selanjutnya Kan anjing ya Lu Lu berteori Siapa Ini Siapa ini Masternya Apakah Masternya adalah Orang yang baru Atau Orang lama Ya kan Kita gak tau Atau Harumi Atau Ternyata Garmadon Atau Nadakan Teorinya Ternyata Bener Terus Mungkin Master Chen Kita gak tau Siapa tau Kalau ada yang kurang dari gue Atau gue lupa Tambahin aja disini Eh tambahin aja di kolom komentar Oke Itu aja dari gue Terima kasih Terima kasih